Enam tahun diburu petugas, SH pelaku pencurian dengan kekerasan atau curas. Rabu balam berhasil ditangkap dan digelandang ke Mapolres, Lampung Timur. Karena melawan dan mencoba kabur dari sergapan polisi, pelaku terpaksa harus diberi tindakan tegas terukur dengan ditembak di lutut kaki kiri. Dari catatan kepolisian, SH yang ditangkap di Jalan Raya Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, merupakan residivis kasus curas. Tahun 2015, pelaku berhasil menggondol tiga sepeda motor di wilayah Kecamatan Sekampung Udik. Selain berampas sepeda motor dari korban, pelaku juga kerap masuk ke rumah korban dan menggondol sepeda motor. Pelaku inisial SH ini merupakan residivis dan merupakan DPO dari Polres Lampung Timur sejak tahun 2015 yang berada di TKP di daerah Sekampung Udik. Pelaku kini dijebloskan ke sel tahanan Mapolres Lampung Timur dan dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana lima tahun kurungan penjara. Dari Lampung Timur, Samsudin, Pelaporkan.